AAMP ada apa? Ada ATSD. Gimana ujian semuanya kemarin? Itu Pak, masih disuruh sama semua oleh takah-takah S ya, takah S ya, takah S ya, takah ini ya. Begitu, saya bilang, saya tidak boleh, oh enggak boleh, saya bilang gini, oh iya, ada apa-apa, masih pertama. Taman kesempergenap ya, dimulai, yang bagian satu sama kelas 4, Pak Ujian sendiri, Pak Ujian sendiri, Alhamdulillah, semua sekolah binan saya waktu itu. Kekasan lain, apa? Tapi kelas 1 dan kelas 4 yang menggunakan kurung perdeka ini, sudah ujian sendiri, bahkan dengan cara menggunakan komputer, seperti itu. Tapi sebetulnya satu kemarin, masih dari satu, tanya-tanya, soalnya gimana? Jujur bersama, Pak. Dikirin saya soalnya, oh ini kalau itu masih menggunakan soal K13, belum masuk ke IKM, sudah masih dikongsi, enggak apa-apa. Nah, sebetulnya, sebetulnya, enggak boleh digunakan, Pak, betul-betul itu. Nah, memang kalau kita menggunakan CTA, menggunakan komputer ini, dikongsi itu, logikannya pakai sendiri. Ujian sendiri, mengambang sendiri. Karena yang ibu buat, yang ibu rancang, itu orang yang ibu menilai, mengevaluasi, bahwa pasti klok. Kan tidak logis, manakala ibu ini, di sekolah ibu ya, kelas satunya CP-nya ini, kelas 2 CP-nya ini, soalnya nambil di sana, kelas 1, sekolah ini pakai CP kelas 2, dosen kelas 1. Nah, itu logikannya, makanya nanti, moga-moga, ketika kita sudah berjalan, Pak, misalkan dibuat konsorsium, apa kan, misalkan, dibuat kesepakatan bersama semua CP ini-ini, apa kan, boleh? Boleh, tarlah sekarang satu, kecamatan ya, semua guru kelas 1, kumpul, sama kelas 2, oke, gitu misalkan, karena disepakati, kalau begitu CP 1 saya pakai ini, dan kelas 1 CP 2 saya pakai ini, oke, disepakati semuanya, oke. Kalau bisa begitu, ya boleh, tetapi agaknya kembali ke masa lalu, tidak seri konteks karakteristik masing-masing sekolahnya. Padahal kurikulum ini menggunakan, agar kurikulum ini berbeda dengan karakter sekolahnya masing-masing, maunya begitu. Jadi CP itu nanti yang memintakan guru masing-masing, bahkan bisa jadi satu sekolah, satu madrasah, ketika paralelnya banyak sekolah, 1 A, B, C, D, K, D, K, D, kan gurunya beda ya, Kalau tidak ada kesepakatan diantara guru ini, misalkan kelas A, B, C, D, 1 guru, E, A, B, A, I, C, 1 guru, Tidak bareng, penyamankan dia, persensi, maaf, para pulang, misalkan begitu, misalkan, apakah itu tidak boleh? Tusan, boleh, tetapi tidak etis dalam satu sekolah, setempat berasal. Tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh, tidak dianjurkan. Kalau berpercaya, kan sudah dianggap, oke, maaf. Cama yang menarang sana, boleh. Kalau saya mengatakan, ya jangan lupa saja. Kalau, karena bukan domain, sama dengan gini, boleh menarik saya, Pak, nanti kurikulum saya ini, kalau saya IKM, kan hanya waktu kelas 4, sama menggunakan kurikulum 13, kan? Kata saya, kan, mas, ya. Apakah kurikulum yang lebih gabung? Yang satu saya bilang, kalau saya menggunakan konsep irisan, irisan itu satu buku, misi-misi yang sama, semua sama, tetapi di bab tiga, pengurganis yang membelajakan itu berbeda-beda. A untuk kata-kata merdeka, B untuk kata-kata kata-kata berbelah. Itu namanya irisan, sama. Tapi kalau menggunakan, apa, benar-benar boleh, satu buku kata-kata berbelah, satu buku kata-kata berbeda. Tapi ini domain kebejakan, kepenak, maupun bina. Saya tidak dalam posisi membuat kata-kata itu. Silahkan membuat kata-kata kera-kera, nanti buku kurikulumnya itu, apakah satu satu, irisan, atau beda-beda. Kayaknya kemarin, bina, sekalian tadi, kurikulum yang berbeda, bedanya dua buku, benar-benar? Ini untuk satu buku kurikulum merdeka, satu buku kurikulum tiga benar. Begitu ini. Jadi begitu ibu, jadi CP itu dipetakan oleh, makanya di awal-awal ini, ibu, bahkan memetakan CP, siapa yang pembelajaran? Saling berkelompok. Nah, karena di sekolah nanti ada namanya komite pembelajaran. Sekarang ini bakal, bina, bakal pula, bakal pula, bakal pula sekolah ya? Komite Madrasa. Nanti bisa mengenai komite Madrasa. untuk pengembang ini itu akan komite pembelajaran ada komite pembelajaran komite pembelajaran itu terdiri siapa satu pengawas dari Pak Uta ini menjadi komite pembelajar di banyak sekolah tadi antara komite pembelajaran pengawas kelas 2 kepala sekolah-kelas 3 guru kelas 1 4 guru kelas 4 5 guru pjokan 6 guru agama pembelajaran dibentuk pembentuk pembelajaran atau berapa saya kasih nama yang lain boleh komite pemberantas pembelajaran siapa saja tadi Pak komite pembelajaran itu beda dengan komite sekolah pembelajaran itu dari pengawas anggotanya kepala madrasa kemudian guru kelas 1 ini masih awal jadi punya kelas 1 guru kelas 4 guru PAI guru agama dipilih semua boleh satu boleh guru pjokan atau bulan yang dianggap perlu atau bulan yang dianggap penting untuk diajak saya nanti dibentuk lagi namanya jadi ini ini satu pelaksana tim koordinator atau tim pengembang proyek penguatan proyek pelajar Pancasila tempat yang ditanggap kemudian tim pelaksana proyek pengembangan profil pengetahuan Pancasila P5 Tim pelaksana proyek pengembangan Pelajar Pancasila Profi pelajar Pancasila Profi pelajar Pancasila Profi pelajar Pancasila Profi pelajar Pancasila ada tim lagi nanti Bapak Ibu namanya komunitas praktisi namanya komunitas praktisi tadi untuk menggampangkan koordinasi antara guru yang ada itu memetakan CP bahkan menggunakan komunitas praktisi siapa komunitas praktisi itu adalah orang-orang yang memiliki kebiasaan yang sama dalam proses pembelajaran orang-orang yang memilih kebiasaan yang sama dalam proses pembelajaran memiliki masalah dalam proses pembelajaran memiliki masalah juga boleh orang memiliki masalah yang yang sama misalnya begini ada guru-guru di kantor bercerita saya dulu kelas sabil kok rumit sekali anak ini ya ini ngomong yang sama punya masalah yang sama di betul kelompok pembelajaran itu memetakan CP misalkan ayo kumpul namanya komunitas praktisi sehingga ada komunitas praktisi per satu kelas ada beda kelas satu sekolah ada tempat berasa atau beda berasa antara berasa boleh jadi penutup situ boleh bermacam-macam intinya sehingga orang sering menganulikan kesinonikan dengan kakak di orang sering menginapkan dengan kakak di boleh ini eh petersana eh omel omel bicaranya nongkah hampir capi satu itu aku anggel buat Hai ini lebih bahasa Nusa aku orang membaca orang menyimak orang apa gitu lah aku caranya ketengah buat pelajar terkelah elemen saya pesan berapa elemen ini nantinya bisa masuk ke situ atau boleh diketemukan yang beromong-omong bersama diskusi atau bahasa diusaha tempatan 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 jadi petang sering kalau bisa fokus ke situ oke nah ini ini untuk 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 MTS seperti ini Hai nanti materinya Hai usia ya ya Hai saat berikan yang penuhnya sehat-hati saya kemarin beginilah adik-adik testimoni dari SMP negeri 12-12 ibu bapak kalau nanti udah melaksanakan TKM tolong jangan melakukan sendiri harus ada pendapat yang mengarahkan itu kalimatnya sama anda saya masih penegeri 173 jahat masa ya 4-5 jahat ini lupa kalau kita nanti ngangkat penanggung bagaimana saya tidak usah penanggung khusus kalau ada masalah BSA ya Insya udah belum pecah saja ya aku nggak pernah saya ada udah 3 jam 4 pagi jam 12 mungkin nah ini bahkan juga begitu manakah ada sedikit problem boleh langsung biarin langsung ke saya atau lewat mahuda pasti kalau saya mau jelas akan jajah kalau ada solusi saya beri langsung solusi ketika ibu bapak kecana buat KWSP ya KWSP kemudian dibuat kerap seperti ini kirimkan ke saya Pak tolong dikoreksi saya pasti saya koreksi akan saya orang-orang nanti di apa di seluruh jatuh orang ini sempurnakan tetapi Bapak-Ibu kurutu ingat saya tidak pernah menatakan itu salah atau benar enggak jadi kita kurang pas bapak-ibu jadi berbaiki seperti ini seperti ini diberasa jadi seperti itu jadi nggak kuatnya nanti ada pautan mengundang tinggi ibu bapak ketika ada kebunungan dengan boleh cara nanti bapak-ibu sudah mempraktekkan disitu atau ketika ada kesuruhan bertanya bahkan ASN ya Bapak kan BSS ya biasanya dia tahu lebih tahu daripada yang lain biasanya ini opini ini ya ini perception nggak bisa diubah-ubah sama ponpa ponpa seperti saya ini orang menganggap tahu segaranya menganggap sehingga kemarin tuh kata dari data SMB berapa seperti itu berapa maksudnya Pak saya ini dirah saya kaget itu kan kalau Pak sampai saya tanah sembuhara itu bisa dijawab itu bagaimana rupusnya saya jawab bulan ini Pak sampai mencapai segaram sampai tak jawab segaramku itu jangan percaya kan enggak tapi saya dipertinya itu belum enggak Pak kalau masih jawab ya mikir Pak tapi saya punya dasar seperti ini nah misalnya saya menetapkan ibu terus ada bisa menjawab pada bisa bisik tak pernah aku bisik diri yang benar-benar bisposokan bisik tapi tidak bisik macam ucap jadok cuman menuju aku karol benefit ini orang pun pelajar aku gitu ya saya lihat dulu tanyakan kepada anak-anak lihat saya kalau saya bisa bisa jangan saya jawab ke orangku untuk merendahkan diri selama makanya saya dari dulu punya rumus dari ketika Australia itu saya bilang di sini semua ada di disini semua bisa maksudnya tidak begitu saya sekarang sedang berperan opini tentang kurikulum dengan orang-orang saya ditulis ini sangat susah tapi karena dibuatan surat khusus rasona tangan panggung sekit ketua hari akad jam 10 hadir di pw jahat timur untuk menjelaskan konsep berpikir saya baru kaget pada rencana saya begitu besok saya pulang mungkin pagi saya ada acara di satu tempat akad dalam plot saya melakukan sekolah saya dan saya buat tugas karena tiba-tiba pw jahat timur melalui pak coklat sosik sekarang ini sudah tahu sudah tahu opini ini sudah berlaku teman-teman yang berkata mereka benar tidak salah karena mereka menangkap peluang ini kita isinya apri apriori alamu pelajar memutih alamu akhirnya apa yang tertinggal mereka yang pegang saya paling ngeri bsd-mugem atau bsd-fm itu kemudian dia mengundang semua selamat berjalan bersama saya share grup pelaku pelantian nasional dan ini merah itu mereka tidak salah benar tapi kita yang nah karena itu saya berusaha bagaimana dan ini punya gergete ini jatuh itu secara ada dengan saya yang saya sampaikan teman semua ini lemah dibuluhi bulu diakui kalau ada tahap parut itu berusaha gitu ya dari resumenisme karena saya akan berusaha saya akan ngajak gergete saya selamat menikmati Tidak ya sama ya sama kita ini 4 kali ini perbeka itu itu tadi apa itu apa perbeka nya eksplorasi konsep eksplorasi konsep yang pertama eksplorasi konsep sekarang zamannya elaborasi dan kompetisi di kompetisi ini saling ngelongong sekolah A B C D E F G saling ngelongongan pada sekolah itu muncul di aura negatif soalnya tapi sekarang kita bangun masanya elaborasi saya misalkan kamu bekerja seperti ini kita elaborasi saling mendunggung ini menyanjung selanjutnya menyanjung sehingga mundur semuanya baik auranya baik ini sekarang kita balik kita ini salah isi terus disini ngelongongan oh terus ngelongong itu ngelonggur ini ngelonggur, tecus, saling, pencukur nolong, tuan-tuan bisa pencukur nolong, tuan-tuan bisa, pencukur nolong, tuan-tuan buka gelatlah saling ngelongongan sehingga mundurnya adalah aura negatif tapi dibalik sekarang, saling mendukung, itu perlu bagus sekolah ya dulu-duan-duan, sekolah yang ngelong kesin, itu perlu bagus maka akan muncul aura posit, kira kan tidak? saling ngelong-ngelongkan diri, bahkan kita enak elaborasi, iya pak, karena kita pernah yang pernah kesana kan saya kira sebentar itu dulu, tapi kita sambung pada episode berikutnya selesai setelah colat Jumat eh, gak boleh nanti saya akan lebih kuas gini, kuncinya bapak ibu, saling lagi kuncinya nanti ibu bapak gak menguasai KOSP oke, terima kasih, saya beri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bapak ibu dirimelkan nanti kita laksanakan ya, saya tidak, boleh bapak ibu selamat menikmati selamat menikmati